Belakangan petugas Aviation Security atau AFSEC Bandara Soekarno-Hatta menjemput dan mendampingi Bahar Bin Smith yang baru turun dari pesawat dipecat, susah aksinya terekam dalam video dan viral. Terkait video itu, Bahar Bin Smith angkat bicara. Bahar mempertanyakan pelanggaran SOP yang dilakukan tiga petugas yang dipecat tersebut. Ia mengatakan perbuatan tersebut adalah zolim, perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan. Hal itu ia ungkapkan dalam video yang diunggah ke YouTube berjudul Viral Habib Bahar Angkat Suara atas pemecatan tiga AFSEC HBS Saya Akan Lawan dan Hadapi Angkasa Pura II. Ia lantas mempertanyakan apakah karena tokoh agama lainnya yang dikawal oleh petugas AFSEC dekat dengan pemerintah sehingga tidak dipecat. Ia juga mempertanyakan mengapa petugas yang mengawal artis dari luar negeri juga tidak dipecat. Menurut Bahar, pihak AP2 semenang-wenang. Menurutnya AP2 mestinya memberikan surat peringatan terhadap petugas AFSEC yang menjemputnya, bukan memecatnya. Tiga petugas AFSEC Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya dipecat karena mengawal Bahar Bin Smith setelah turun dari pesawat. Mereka dianggap melakukan pelanggaran berat terkait prosedur kerja. Dalam video pendek yang beredar, tampak ada petugas AFSEC menyambut kedatangan Habib Bahar saat turun dari pesawat. Satu persatu dari mereka cium tangan kepada Bahar. Mereka lalu mengawal Bahar yang berjalan di Garbarata hingga lorong terminal kedatangan penumpang pesawat. Bahar Bin Ali di sini, saya ingin menyampaikan bahwasannya atas berita yang viral. Berita yang telah menjadi berita nasional tentang tiga AFSEC Bandara yang dipecat karena mencium tangan saya dan karena mengawal saya. Ini adalah perbuatan zolim, perbuatan yang semena-mena, semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan.